Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman Juka lagi kita di channel Adik Kofa channel Saya bersama Pak Cama Kututara Pak Hadi Jainal Ini kami ada di rumah si Rafi Alhamdulillah Rafi ini Apal Quran 30 juz Pada ini Sabtu tanggal 9 2020 Lebih kurang jam setengah Jadi saya dapat Kabar semalam Itu lebih kurang Pukul 22 WIB Itu informasi dari Kawan juga Bahwa si Rafi ini Atau Ardian Anak Simpang 4 Kecamatan Kututara Kabupaten Aceh Selatan Alhamdulillah Dia hapis 30 juz Jadi begitu saya informasikan Tadi malam dari teman ini Pagi-pagi tadi langsung saya Ke rumah dia Kebetulan kami dekat Sekitar 2 kilo Bapak Samad ya Kurang lebih rumah si Rafi Sama tempat tinggal saya itu 2 kilo Tapi Betul saya tidak tahu ini teman Alhamdulillah Ini saya sudah nyampe Sama Pak Samad Kebetulan kepenakan Anak adik Anak adik Daripada Pak Samad Pak Adi Jena Alhamdulillah Ayah si Rafi ini Ya Dekat juga sama saya Tapi saya tidak tahu Kalau Anaknya ini hapis Jadi nanti kita akan Minta Bocoran daripada si Rafi ini Bagaimana Cara dia Menghapal Al-Quran Yang pertama Kebanggaan memang ya Buat kita bersama Apalagi Untuk orang tua Si Rafi ini ya Mudah-mudahan si Rafi ini Atau si Adian Bia tadi panggil Maafkan Kamu-kawannya Bisa mempertahankan Dan selalu Mencintai Al-Quran ini Jangan sempat hilang Yang Sudah dihafal Madian ini ya Karena Saya ada beberapa Juga Yang Saya cari Yang habis Al-Quran ini Ada yang 15 Jus 20 Jus Tapi Sayang Pas waktu itu Sudah di tes Hafalan dia Sudah mulai hilang ya Mungkin Itulah karena Kita kurang Support ya Pak Jambatnya Kurang perhatian Yang pertama Dari Kita Dari orang tua Dari saudara-saudara juga Cuman harapan saya ini Buat teman-teman saya Yang sudah sukses Ataupun Yang karirnya Lagi melonjak Insya Allah Kalau kita Mau memperhatikan Model-model Kayak gini Jangan khawatir Sahabat Jangan khawatir Kemal Insya Allah Allah yang Maha memiliki Segala Rezeki Dan segala Macam Kepuasaan Kebukti Saya aja Semalam Dapat informasi Apa ini Saya bertawas Harus jumpa Sama si Rafi Ini Bahkan Saya berliat Untuk memberikan Dia Hadiah Alhamdulillah Alhamdulillah Selesai saya Salat Subuh Tadi Ursan Saya Yang Saat ini Kita ketahui Semua Memang Kita ini Lagi Kena wabah Ataupun Virus Corona Atau COVID-19 Internasional Ini Kalau ekonomi Gangguan Total Tapi Dengan Ada Niat Kayak Gini Allah Memberikan Jalan Keluar Ada Solusi Sampai Hari ini Saya Belum Tahu Uang Ini Siapa Yang Memasukkan Kerekening Saya Tetapi Makanya Sekali Lagi Saya Bawa Sama Teman Teman Saya Yang Sudah Sukses Yang Jadi Apalagi Yang Sampai Zakat Dengan Lupa Juga Dikeluarkannya Ini Terbukti Di Bulan Ramadhan Orang Memang Sekarang Ini Lagi Susah Terus Corona Ini Saya Kenalkan Sama Teman Teman Semua Si Rapi Kita Nanti Tanya Nama Lengkap Biar Dia Yang Jawab Setolah Dia Berapa Tahun Untuk Menghapal 30 Jus Biar Kawan Kawan Yang Lain Adik Adik Yang Lain Harus Termotivasi Harus Bisa Jadi Sama-sama Nanti Kita Kalau Sudah Kenal Sama Si Rapi Tolong Diperhatikan Si Rapi Ini Kawan-kawan Ini Orang Tua Si Rapi Kandung Alhamdulillah Ini Orang Tua Rapi Yang Sangat Berbagia Anaknya Bisa Mahakal Al-Quran Orang Tua Ini Adalah Sebagai Perawat Perawat ACN Kalau Sekarang Di Pekesmas Tapi Kita Tidak Menyangka Anaknya Ini Kehafal Al-Quran Coba Perkenalkan Dirinya Perkenalkan Saya Muhammad Andrian Rafi Di Sepampat Atau Tidak Padang Di Rizung Padang Asahan Tanggal 11 22 Ini Di Sepampat Kecamatan Sulu Utara Kabupaten Nekes Bacal Rapi Rapi Awalnya Sekolah Dari Dasar SB Atau Sekolah Apa Rapi Min Dari Min Rapi Udah Mulai Hapal Quran Belum Jadi Dari Min Memang Biasa Biasa Jadi Selesai Dari Min Rapi Lanjutkan Ke Manggeng Kecamatan Abiyah Itu Berapa Tahun Tiga Tahun Itu Udah Memulai Mencoba Menghapal Berapa Jus Dua Jus Jadi Untuk Yang 28 Itu Melanjutkannya Dari Jus Satu Ulang Lagi Semenjak Sekolah Di SMA Riat Riat Pandas Jadi Alhamdulillah Rapi Pada Saat Diriak Berapa Orang Yang ada Hatis Yang dari Acah Satu Satu Orang Hapis Dari Acah Selatan Inilah Teman-teman Adik kita Si Rapi Anak Acah Selatan Pernah Hapalan Hapalan Dia Tidak Hilang Huru Untuk Ngajar Hapis Saya Pribadi Berani Tawarkan Si Rapi Ini Dengan Honor Berapa Perbulan Saya Berani Kalau Untuk Misalnya Mau Hari Pekerjaan Tapi Kalau Ada Rencana Untuk Melanjutkan Ya Coba Nanti Bincang Orang Tua Yang penting Permintaan Daripada Kami Ini Jangan Sempat Hilang Apalan Apalannya Mungkin Kalau Pak Caman Ada Pesan Atau Apa Pak Caman Untuk Yang Penghabis Quran Ini Berapi Ya Pak Sekali Terima Kasih Bepada Bajari Sebagai Melihat Daripada Penghabis Minim Kehadirannya Khususnya Di Kebupaten Aceh Imata Jadi Dengan Adanya Jadi Bukti Ini Bukti Tapi Kami Juga Berharap Untuk Dapat Melakukan Terus Upaya-upaya Perkepalan Walaupun Ini Sudah Dihafal Terakhir Ibaratnya Langkah Lancar Kaji Terat Diulang Jadi Ini Yang Penting Jadi Juga Kepada Generasi Daripada Generasi Bangsa Khususnya Warga Kekamatan Perutara Kira-nya Untuk Dapat Meniru Langkah-langkah Daripada Al-Nanda Rapi Ini Dia Meranjak Bantu Pendidikan SLTA Artinya Di tingkat SLTA Dia belajar Dari Jus Pertama Sampai Jus 30 Jadi Sampai Dia menyelesaikan Pendidikan Sudah bisa Mengapur 30 Ini Semua Atas Kegihan Atas Apa namanya Usaha Yang dilakukan Keyakinan Keikhlasan Karena Dengan Keikhlasan Semua Akan Terjadi Jadi kami Mengucapkan Terima kasih Sekali Kepada Rapi Yang telah Membawa Harum Nama Daripada Kejamaatan Perutara Khususnya Dan Atas Kampang Pada Umumnya Terima kasih Terima kasih Pak Caman Mungkin saya Mau Kasih Hadiah Buat Si Rapi Ini Ya Cuma Jangan Dikandang Nilainya Tapi Hargailah Yang Saya Beri Ya Ini Ada Sedikit Kemudian Dari Saya Semoga Permanfaat Saya Minta Kalau Ada Misalnya Kepurangan Atau Kemutuhan Alat Untuk Komunikasi Rapi Benda Terima 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 Yang kedepan nanti kita bakal Cari informasi yang mendalam lagi Semoga cita-cita kami ini Terwujud, terus harapan kita Sama si Raffi supaya dia Betul-betul mencintai Al-Quran ini Jangan sempat dia Tidak mengulang-ulang Kalau bisa, pihak sholat selalu diulang Berapa bagus, biar Mantap kesakalannya ya Dan doa juga Akan Raffi, yang pertama Mengenai wabah ini, yang kedua Yang mudah-mudahan kita semua jauh Daripada segala musimlah Ya, orang tua juga didoakan Yang terutama Saya yang penting Cita-cita untuk saya mau Buka rumah hasil ini tercapai ya Tolong didoakan Oke, terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini terkenalkan Nama saya Muhammad al-Quran Saya lagi di Bukhada Asyarakat Bapak Menteri Yang dua, 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 satu Saya berjalan di Sumpah empat Sumpah Menteri Utara Bapak Menteri Sumpah Ini yang terdekat Ini di Sumpah empat Sumpah Menteri Utara Menteri Sumpah Menteri Utara Sumpah Bukhada Itulah saya mengulang Maksud Al-Quran Serta saya tidak tahu Apa penamanya Apa penamanya Apa penamanya Orang yang saya tahu Yang pertama Apapun itu Ada dari Apa-apa Menteri Utara Maksud Al-Quran Tapi tidak diketahui Apa itu yang dimaksud Naksud Al-Quran Tiba-tiba Saya masuk langsung Tidak mendekar ya Karena Saya masih Dilihat tahu Ini ragu-ragu Saya langsung duduk Di memas Maksud Al-Quran Mulai di situ Maksud Al-Quran Memang terkadang kita ini Motivasi untuk makhluk perang itu Kadang-kadang turun naik Karena ya maklumlah Kita kan sebagai manusia Waktunya kita memiliki Tingkat serius Yang besar dan juga ada Di mana kita tidak Tidak fokus ya Kita usahakanlah supaya kita tidak bisa Fokus pada makhluk perangkat Karena adalah pekerjaan yang sangat mulia Yang sebagaimana kita ketahui bersama Dan selanjutnya saya Melanjutkan di Di SSA, Jambang DSA Di Badajir Dan pertama di Selama Bangsa Di depannya di Tukang Bang Di situ saya mulai Lagi mengatakan Quran Waktu SMP itu Cuma dua cus Cus 30 sama abis 29 Namun Belum sempat habis Di dalam waktu SMP Karena tidak, itu fokus Jadi selanjutnya saya Mengatakan pendidikan di SSA Mulai dari situ Saya mengatakan Quran Sekejap lagi Karena Di Tukang DSA Melalui Keempat yang Intensif Jadi dikhususkan Bagi siapa yang Mau mengatakan Quran Mulai dari situ Saya motivasi Terus mengatakan Quran Memang waktu-waktu yang kita mengatakan Quran Memang Itu banyak yang Kita ambil Bagaimana orang bernain bola Karena kita Fokus menghafal Quran Jadi kita yang Jaya-jaya Jadi memang Betul-betul Kita ini memang harus Serius Ketika menghafal Quran Jadi Saran dari Saran saya Untuk Kawan-kawan semua Supaya Yang Belagi proses Memang waktu-waktu Semoga terus Meningkatkan Kesintai Quran Yang Yang Ingin Semoga terus Dan Bagi yang Sekarang Semoga Bisa Dipenangkan Saya Semoga Terima kasih Dalam Al-Quran Dan Semoga Semoga Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam A'udhu Bilalah Min Al-Shaytan Al-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman 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 Al-Quran Ar-Rahman 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati